Hai sahabat katolik semua, shalom, salam sejahtera bagi kita semua, selamat datang kembali di katolik 5 menit. Kali ini di edisi Santo Santa, kita akan membahas mengenai salah satu santo yang sangat militan dalam penyebaran agama katolik di dunia. Ada yang pernah mendengar AMDG? Atau Ad Mayorem de Gluriam? Atau Kongregasi Serikat Yesus? Ya, kali ini kita akan membahas mengenai Santo Ignatius Loyola. Ignatius Lopes de Loyola atau yang kita kenal sebagai Santo Ignatius de Loyola adalah pendiri dari Serikat Yesus. Ia dilahirkan di kastil keluarga bangsawan Loyola di wilayah Basque, Spanyol. Ketika masih kanak-kanak, ia dikirim untuk menjadi abdi di Istana Raja. Di sana, ia tinggal sambil berangan-angan bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi seorang kesatria yang hebat. Ignatius kemudian masuk militer dan menjadi seorang perwira. Pada penyerbuan benteng Pamplona, Ignatius bertempur dengan berani namun ia terkena peluru meriam dan terluka parah. Di kemudian hari, ia mendapat penghargaan karena kegagahannya dalam pertempuran itu. Tetapi luka di tubuhnya membuat Ignatius terbaring tak berdaya selama berbulan-bulan di atas pembaringannya di benteng Loyola. Ignatius meminta buku-buku bacaan untuk menghilangkan rasa bosannya. Ia menyukai cerita-cerita tentang kepahlawanan, tetapi di sana hanya tersedia kisah hidup Yesus dan para kudus. Karena tidak ada pilihan lain, maka akhirnya ia membaca juga buku-buku itu. Perlahan-lahan, buku-buku itu mulai menarik hatinya. Hidupnya mulai berubah secara perlahan. Ia berkata kepada dirinya sendiri, Mereka adalah orang-orang yang sama seperti aku. Jadi, mengapa aku tidak bisa melakukan seperti apa yang telah mereka lakukan? Semua kemuliaan dan kehormatan yang sebelumnya sangat ia dembakan, tampak tak berarti lagi baginya sekarang. Ia mulai meneladani para kudus dalam doa, silih, dan perbuatan-perbuatan baik. Setelah sembuh, Ignatius mengunjungi sebuah biara, di mana ia menanggalkan jubah militernya dan mempersembahkannya kepada lukisan sang perawan Maria. Ia kemudian pergi ke kota Katalunya dan selama beberapa bulan tinggal di sebuah gua di dekat kota itu di mana ia berbenung dengan sangat keras. Ignatius juga mengalami beberapa penampakan. Di tengah-tengah hari selama di rumah sakit. Penampakan-penampakan yang terjadi berulang kali ini tampil sebagai suatu wujud yang mengambang di udara yang berada di dekatnya dan wujud ini memberinya rasa ketenangan yang amat dalam. Karena wujud itu sangatlah indah. Ignatius selalu berziarah ke tanah suci dan ia bertekad untuk mentobatkan orang-orang yang belum mengenal Yesus di sana. Namun ia tidak diperkenankan. Lalu ia pulang dan mulai belajar untuk mempersiapkan dirinya berkarya bagi nama Yesus. Mula-mula ia belajar bahasa latin bersama anak-anak sekolah dasar di Barcelona sampai kemudian meraih gelar sajana di Universitas Paris. Sejak masih kuliah, Ignatius sering memberikan pindingan rohani kepada teman-temannya. Di masa itu, tidaklah lazim apabila seorang awam mengajar spiritualitas. Ia lalu dicurigai sebagai penyebar bida'ah dan dipenjarakan untuk sementara waktu. Namun kemudian dilepaskan karena tidak ada bukti yang kuat kalau ia penyebar bida'ah. Kejadian itu tidak menghentikan Ignatius. Seluruh kota tidak akan cukup menampung begitu banyak rantai yang ingin aku kenakan karena cinta kepada Yesus, katanya. Di Paris, Ignatius mengajak tujuh mahasiswa. Dua di antaranya adalah Santo Francisco Saverius dan Santo Petrus Faber untuk bersatu mengadakan ikatan. Mereka berjanji setia dan sepakat untuk menyebarkan injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Kelompok mereka ini kemudian menghadap Paus Paulus ketiga dan menawarkan diri untuk menjalankan tugas apa saja. Bapak Suci yang melihat semangat kerasulan mereka dan pendidikan mereka yang tinggi akhirnya mengabulkan keinginan Ignatius dan kelompoknya. Bahkan lebih jauh lagi Bapak Suci mentah biskan mereka menjadi imam dan ikatan persaudaran mereka dikohokkan menjadi serikat rohaniwan. Serikat ini kemudian dinamakan Serikat Yesus dan mendasarkan diri pada tiga kaul yaitu kaul kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Ditambah lagi dengan satu kaul khusus yaitu kesigapan untuk melaksanakan perintah tahta suci kapan saja dan dimana saja. Selama 15 tahun sejak persetujuan Paus, Ignatius memimpin Serikat Yesus dari Roma. Ia menyaksikan perkembangan Serikatnya berawal dari 10 orang sampai menjadi lebih dari 1000 orang. Para imam Serikat Yesus yang kerap disebut Yesuit berkarya dari Eropa, Asia, sampai ke benua baru Amerika. Saat ini para Yesuit memiliki lebih dari 500 universitas dan perguruan tinggi. 30 ribu anggota dan mengajar lebih dari 200 ribu siswa setiap tahunnya. Seringkali Ignatius berdoa Berilah aku hanya cinta dan rahmatmu ya Tuhan Dengan itu aku sudah menjadi kaya dan aku tidak mengharapkan apa-apa lagi. Doa tersebut dikenal dengan doa penyerahan atau susipi Begini isinya Ambilah Tuhan dan terimalah seluruh kebebasanku ingatanku pikiranku dan segenap kehendakku segala kepunyaan dan milikku engkaulah yang memberikan Padamu Tuhan aku kembalikan semuanya milikmu pergunakanlah sekehendakmu Berilah aku cinta dan rahmatmu Cukup sudah itu bagiku Amin Santo Ignatius wafat di Roma pada tanggal 31 Juli 1556 Ia dinyatakan kudus pada tahun 1622 oleh Paus Gregorius ke-15 Sekian cerita singkat mengenai Santo Ignatius Loyola dalam Katolik 5 menit Terima kasih Tuhan Tuhan memberkati Jajah mengenai selamat menikmati Tuhan memberkati Tuhan memberkati laluan ke-15 Terima kasih.